Politik nasional diramaikan dengan cuplikan baca pres Ganjar Promono dalam iklan azans di stasiun televisi. Publik lantas melilai Ganjar Promono melakukan politik identitas menjelam pendaptaran Pilpres 2024 yang diagendakan bulan depan. Tuduhan ini langsung dibantah oleh Sekjen PDIP Hasto Christeyanto. Ia menyebut cuplikan Ganjar itu adalah sosok alamnya dan tidak dibuat-buat. Di sisi terpisah, Wakil Ketua PKB Jalilu Pawaid mengindir Ganjar Promono sedang kehabisan akal untuk menaikkan elektibilitas sampai-sampai ajan pun dipengangi. Menanggapi persoalan ini, Komisi Penyiaran Indonesia sudah melakukan kajian yang telah menyurati RCTI untuk dimintai klarifikasi. Sementara Komisi Pemilihan Umum belum bisa berbuat banyak karena Ganjar Promono belum terdaftar secara resmi sebagai baca. Jadi, bagaimana pendapat tribunas?